Mengawali berita pertama, Pemirsa Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir sampaikan pesan momentum Hari Sumpah Pemuda yang diperingati pada 28 Oktober. Haidar berpesan kepada pemuda Indonesia agar merefleksikan diri, agar tetap menjadi kekuatan yang mampu menghadirkan potensi bangsa, membanggakan bangsa Indonesia. Berikut penuturan Haidar selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat Sumpah Pemuda dengan tema Bersatu Bangkit dan Tumbuh. Sumpah Pemuda merupakan tongkak sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia ketika kaum muda Indonesia dengan semangat kemudaannya yang progresif, pikiran-pikiran majunya dan integritas keindonesiaannya yang luar biasa saat itu telah hadir menjadi kekuatan perkat yang mendeklarasikan satu Indonesia. Dengan semangat untuk satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air, sesungguhnya Sumpah Pemuda merupakan tongkak untuk persatuan Indonesia. Bangkit melawan penjajah menuju Indonesia merdeka. Dan setelah perjalanan, dan setelah 76 tahun Indonesia merdeka, maka tentu kaum muda Indonesia perlu melakukan refleksi diri agar tetap menjadi kekuatan yang mampu menghadirkan potensi bangsa. Bangsa Indonesia memerlukan kemajuan. Potensi untuk maju kita sebenarnya luar biasa, baik pada sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Tetapi kita perlu mengkapitalisasi kemajuan itu agar kita mampu mengejar ketertinggalan dan mampu berdiri tegak dan di depan bersama bangsa dan negara lain yang sudah maju. Nilai-nilai kemajuan harus menjadi komitmen kaum muda, karena kaum mudalah yang akan memimpin bangsa Indonesia ke depan. Dan kaum mudalah akan menjadi kekuatan yang progresif untuk mendinamisasi bangsa dan negara. Dengan semangat bersatu dan persatuan, saya yakin pemuda Indonesia harus menjadi pelopor untuk merekat persatuan nasional di tengah keberagaman. Saat ini kita menghadapi tantangan ketika ada banyak potensi atau benih-benih perpecahan yang niscaya harus kita hadapi bersama. Persatuan adalah harga termahal dari sebuah masa depan bangsa dan eksistensi bangsa. Bangsa-bangsa besar akan hancur ketika pecah. Dan sebaliknya, bangsa akan menjadi maju karena bersatu. Maka mari di saat memperingati sumpah pemuda yang ke-97 dengan tema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh, pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang yang beragam, suku, agama, ras, golongan, dan apiliasi harus menjadi kekuatan yang mempersatukan. Benih-benih perpecahan, jangan sampai tumbuh meluas yang membuat kita menjadi retak dan kecah. Maka jadilah kekuatan perekat dan pemersatu. Kebangkitan dan bertumbuh menjadi bangsa yang maju dan jaya, kuncinya ada di pemuda. Maka pemuda Indonesia harus menjadi kekuatan yang produktif, kekuatan yang cerdas, kekuatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menjadi kekuatan yang membangun hubungan dengan sesama, bahkan melintas batas. Di era dunia abad ke-21 yang super modern dan revolusi saintifik yang luar biasa saat ini, kaum muda Indonesia harus bangkit dan tumbuh menjadi golongan yang unggul berkemajuan. Dengan kekuatan bersatu, kekuatan untuk maju, dan kekuatan untuk unggul, maka masa depan Indonesia akan menjadi jalan yang lebih mudah. dan disitulah kuncinya. Kaum muda Indonesia bersatu, bangkit dan tumbuh, menuju Indonesia yang maju, unggul, dan mampu hadir di tengah kancak peradaban kemajuan bersama bangsa dan negara lain yang sudah maju. Semoga kaum muda Indonesia dapat belajar untuk menjadi bangsa yang maju. Nasru minallah wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.